Siswa SD ikut pemilu. Pemilu lengkap dengan bilik dan juga kertas suara sampai tinta-tintanya, good people. Lengkap pakai bilik suara, kertas suara, dan tinta. Seperti ini pemilu berlangsung di sekolah dasar yang satu ini. Dengan bersungguh-sungguh, para pemilih yang tak lain para siswa pun berikan suaranya. Tak lain buat memilih ketua dan wakil ketua kelas mereka. Pemilu alias pemilihan umum ketua dan wakil ketua kelas dengan maksimal berlangsung seperti ini. Tentunya dengan sebuah tujuan, untuk memperkenalkan dan ajarkan demokrasi pada para siswa. Ini di sini anak-anak mulai belajar, Bapak. Jadi anak-anak itu mulai dini sudah diajarkan. Nanti kalau memilih itu seperti ini, caranya seperti ini, demokrasi itu seperti ini. Ada apa nama, wakil-wakilnya gitu. Sebelumnya pun, para caket dan cawaket alias calon ketua dan calon wakil ketua kelas sampaikan visi dan misi mereka. Sampai akhirnya terpilih pasangan dengan suara terbanyak hasil pemilu siswa. Saya tadi mengikuti pemilihan ketua kelas, seperti pemilu. Dan saya sangat senang sekali. Bisa belajar ya? Iya, saya bisa belajar. Gimana senang? Senang. Ya, jadi seperti pemilu ya? Iya. Jadi terpilih menjadi ketua kelas? Iya. Seperti apa nanti kalau saya dipemimpin ketua kelas untuk teman-temannya? Saya akan memberi yang terbaik. Pemilu sebagai pembelajaran demokrasi ini tergelar di SD Kemayoran 1 Bangkalan. Di sekolah ini, edukasi demokrasi juga berlangsung dengan berbagai cara lainnya. Muhyiddin melaporkan untuk NET.